Butuh rekomendasi buku? Atau kamu udah ada buku inceran tapi belum yakin ceritanya bagus atau enggak? Sini-sini, saya ceritain dulu. Hai readers, selamat datang di Fantastic. Di sini kita bakal cerita-cerita novel. Dan di sini saya sudah pilihin satu novel mystery thriller. Ini cerita detektif di mana kasusnya itu serem dan bikin penasaran nih. Dan novelnya adalah... The Tokyo Zodiac Murder Buku ini langsung kelihatan menarik dari covernya aja nih teman-teman. Dari covernya yang ini maupun covernya yang sebelumnya itu udah langsung bikin penasaran. Apalagi kalau teman-teman baca sinopsis di belakangnya. Buku ini adalah seri pertama dari kisah detektif yang namanya Kiyoshi Mitarai. Nah The Zodiac Murder ini adalah buku terjemahan dari bahasa Jepang yang ditulis oleh Soji Shimada. Buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan cara ceritanya itu mirip sama Sherlock Holmes. Di mana ada satu detektif utama dan satu rekannya yang bisa dibilang maniak misteri. Nah diceritakan juga kalau rekannya inilah yang memutuskan untuk menuliskan kasus yang dipecahkan sang detektif ini menjadi novel ini. Si rekan yang menulis novel ini diceritakan adalah seorang fans dari Sherlock Holmes juga. Tapi detektif utamanya ini bisa dibilang agak benci sama Sherlock Holmes. Karena menurutnya metode-metode yang digunakan Sherlock Holmes itu mengada-ngada. Kalau kita baca-baca karakter dari si detektif dan rekannya ini agak mirip sama karakternya Sherlock Holmes dan Dr. Watson. Nah novel ini menceritakan tentang dua orang sahabat yaitu Kiyoshi Mitarai yang akan menjadi detektif utama di cerita ini. Dan rekannya yang bernama Kazumi Ishioka. Kiyoshi ini adalah seorang peramal dan juga ahli astrologi. Sedangkan Kazumi adalah seorang ilustrator yang maniak misteri. Misalnya dimulai dari diskusi dua orang sahabat ini tentang satu kasus yang menggemparkan Jepang. Kasus ini masih belum terpecahkan sampai 40 tahun lebih setelah kejadian. Di awal cerita, Kiyoshi dan Kazumi ini sedang mendiskusikan fakta-fakta apa aja yang sudah terkumpul dari kasus ini. Kasus ini dikenal dengan nama kasus pembunuhan Zodiac yang terjadi pada tahun 1936 di Jepang. Dalam kasus ini, seorang seniman yang bernama Keikichi Umezawa ditemukan meninggal. Kepalanya dihantam dengan benda tumpul di dalam studio lukisnya yang terkunci. Polisi menemukan sebuah surat wasiat dari Heikichi yang ada di studionya. Dalam surat wasiat itu, terdapat rencana dari Heikichi untuk membuat sebuah azot. Dari keempat putrinya dan dua orang keponakannya. Dia ingin menciptakan sesosok perempuan yang sempurna. Jadi dia sudah menentukan nih anaknya yang mana yang mau diambil kepalanya, dadanya, perutnya, pinggulnya, sampai kakinya. Jadi siapa yang memiliki wajah paling cantik yang akan diambil kepalanya? Siapa yang punya bagian dada yang paling bagus menurutnya? Begitu juga bagian-bagian tubuh yang lain itu sudah tertulis di catatan Heikichi. Catatan Heikichi ini memuat semua rencananya secara mendetil dan lengkap. Bagian tubuh siapa yang mau diambil? Sampai dengan sisa potongannya itu mau dikubur di mana itu sudah tertulis jelas di rancangan itu. Tapi anehnya para wanita itu menghilang setelah Heikichi dibunuh di dalam studionya. Heikichi ini memiliki lima orang putri dan dua orang keponakan perempuan. Setelah Heikichi meninggal, ditemukan anak pertamanya yang sudah menikah dan tidak tinggal dengan Heikichi. Tewas terbunuh dengan pukulan di belakang kepalanya. Ia ditemukan meninggal di rumahnya di mana ia tinggal seorang diri. Nama dari putri sulungnya ini adalah Kazue. Dan setelah pemakaman Kazue yang lokasinya cukup jauh dari rumah Heikichi di mana istri dan para anak-anak serta keponakannya ini tinggal. Diceritakan pada saat itu mereka tinggal di sebuah hotel yang dekat dengan kuil tersebut. Namun istri Heikichi duluan pergi untuk menemui orang tuanya yang tinggal di dekat sana. Kemudian keenam orang wanita lainnya pergi dari hotel itu keesokan harinya. Dan itulah saat terakhir mereka terlihat. Yang kemudian mereka ditemukan sudah dalam wujud potongan-potongan sisa. Di mana tubuh mereka sudah kehilangan bagian-bagian tubuh yang dicatatkan ingin diambil Heikichi. Untuk dijadikan ciptaan serupa perempuan yang sempurna. Sisa potongan tubuh mereka itu ditemukan di lokasi tambang yang berbeda-beda. Ternyata setelah dicek lokasi mereka berada di tambang-tambang logam. Di mana unsur logam mereka itu sesuai dengan zodiak masing-masing. Mereka juga ditemukan terkubur di kedalaman yang berbeda-beda. Ada yang di atas tanah, ada yang tertutup sedikit sampai ada yang sampai 1 meter setengah di dalam tanah. Nah kasus ini terjadi di tahun 1936. Jadi kebayang dong bagaimana terbatasnya penyelidikan polisi karena gak banyak ada alat-alat yang bisa membantu dan menunjang mereka untuk menemukan segala bukti. Bahkan diceritakan cara polisi mengidentifikasi korban itu dengan bertanya-tanya kepada keluarga. Jadi kayak ditanya ke ibunya, ini tubuhnya yang sisa seperti ini, ini siapa? Karena sudah 40 tahun lebih kasus ini gak terpecahkan, udah pasti banyak banget rumor yang ingin menjelaskan ini sebenarnya perbuatan siapa. Rumornya itu sudah sampai mulai gak masuk akal, saking lamanya gak terpecahkan juga. Ada yang menuduh kalau sebenarnya yang meninggal itu bukan Heikichi, tapi adiknya yang bernama Yoshio. Karena diceritakan mereka berdua ini mirip banget. Jadi ada yang berteori bahwa Yoshio inilah yang terbunuh dan Heikichi ini masih hidup dan kemudian melanjutkan proyeknya membuat azot. Ada juga rumor tentang para korban ini yang bagian tubuhnya diambil untuk percobaan biologis. Ada juga yang bilang mereka ini bagian tubuhnya diambil untuk dimakan sama kaum kanibalisme. Sampai ada juga rumor yang menyatakan kalau ini adalah perbuatan dari alien luar angkasa. Kisah ini mulai diselidiki oleh Kiyoshi dan Kazumi karena mereka mendapatkan kunjungan dari seorang wanita. Wanita ini meminta pertolongan dari Kiyoshi untuk menyelidiki kasus ini. Dia cerita kalau ayahnya yang seorang polisi meninggalkan surat wasiat yang menyatakan bahwa ayahnya ini dijebak oleh pembunuh sebenarnya. Si wanita ini lalu menyerahkan surat wasiat ayahnya untuk dipelajari oleh Kiyoshi dan Kazumi. Dalam surat wasiat dari polisi yang bernama Bunjiro Takegoshi ini diceritakan. Saat Bunjiro ini pulang dari kerja, ada seorang wanita di jalan yang memohon pertolongan dia. Kemudian dia mengantar wanita ini pulang dan wanita ini mengajak si Bunjiro ini untuk bersetubuh dengan dia karena dia merasa kesepian selama ini. Bunjiro ini akhirnya tergoda dan melakukan hubungan itu dengan si wanita. Yang kemudian Bunjiro ini menemukan informasi bahwa wanita ini terbunuh tepat di malam mereka melakukan hubungan intim itu. Dan wanita ini kemudian diidentifikasi sebagai Kazue yaitu putri sulung dari Heikichi. Nah karena anaknya baru aja lahir dan karirnya sedang bagus, polisi ini takut kalau dia yang akan dituduh sebagai pembunuh dari Kazue. Lalu beberapa saat kemudian Bunjiro ini menerima sebuah surat yang menyatakan diri sebagai agen rahasia dan menyatakan mengetahui hubungan antara Bunjiro dengan Kazue si korban. Lalu Bunjiro ini diperintahkan untuk menyelesaikan satu misi yaitu untuk mengubur sisa-sisa potongan tubuh dari keenam putri Umezawa. Pengirim surat mengatakan bahwa orang-orang yang dia harus kubur ini adalah mata-mata dari Cina. Dalam surat yang diterima Bunjiro sudah dijelaskan secara mendetil mengenai lokasi, urutan, sampai kedalaman tanah yang harus disiapkan Bunjiro untuk mengubur para korban tersebut. Nah kemudian diceritakan anak laki-laki dari Bunjiro Takegoshi ini datang juga menemui Kiyoshi dan marah-marah. Dia bilang kalau adeknya itu seharusnya nggak menyerahkan surat wasiat ayahnya itu ke detektif nggak jelas kayak Kiyoshi ini. Dia marah-marah, ngamuk-ngamuk di situ. Nah kemudian anak laki-laki dari Bunjiro Takegoshi ini memberikan taruhan kepada Kiyoshi dan Kazumi. Dia memberikan waktu satu minggu untuk dua rekan ini memecahkan kasus ini dan menemukan pembunuh aslinya. Nah dimulai dari tantangan inilah si Kiyoshi dan Kazumi memutuskan untuk menyelidiki lagi kasus ini untuk menemukan siapa pembunuh aslinya. Dan mewujudkan impian dari putri si Bunjiro Takegoshi ini untuk membersihkan nama ayahnya dari kasus ini. Nah yang menarik dari buku ini ya teman-teman, kita tuh dari sinopsisnya itu kita diceritain. Kalau ada satu kasus pembunuhan dari seorang seniman yang ingin menciptakan sebuah maha karya perempuan tercantik dari para korbannya. Tapi justru korban-korbannya para wanita ini ditemukan meninggal setelah si seniman itu meninggal. Nah ini kan bikin kita serep ya. Yang punya rencana kayak gitu kan si Hei Kichi. Tapi kok dia meninggal duluan daripada para korban yang direncanakan ini? Saya kurang suka sama cerita ini. Buat saya ceritanya itu cukup rumit ya. Walaupun penulis sudah menyediakan kayak bagan, tabel, peta, yang berisi data-data yang perlu kita pelajari untuk memecahkan kasus ini. Kemudian ada banyak juga hal-hal yang cukup asing buat saya kayak soal Zodiac. Selama ini saya taunya Zodiac ya begitu aja gitu kayak yang lahir bulan apa, Zodiacnya apa gitu ya. Dan Zodiac sejauh yang saya tahu cuma Virgo, Leo, Scorpio kayak gitu. Di sini tuh banyak sekali penjelasan tentang Zodiac kayak Zodiac ini punya unsur logam apa, planetnya apa. Dan ini jujur agak membingungkan ya buat saya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau misalnya ada fans dari buku ini yang nonton video ini. Karena menurut saya ada banyak informasi yang nggak perlu di cerita ini. Seperti yang kita tahu detektif utama dari cerita ini adalah Kiyoshi. Dan yang nanti juga menemukan jawabannya adalah si Kiyoshi ini. Sedangkan yang kita ikuti perjalanannya adalah Kazumi. Kazumi dan Kiyoshi ini memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dalam memecahkan kasus ini nih teman-teman. Jadi Kiyoshi nggak mau share gimana caranya dia mencari informasi dari kasus ini. Dan Kazumi ini memutuskan untuk mencari jalan lain yang dia percayai benar. Nah kemudian yang kita ikuti perjalanan itu si Kazumi. Dia ketemu sama siapa. Dan dari ceritanya Kazumi ini kita bertemu ada banyak dekan-rekannya Heikichi yang kita dengerin ceritanya dia. Dan juga ada beberapa hal yang saya nggak ngerti. Kayak mereka itu menjelaskan lokasi itu dalam bujur timur, lintang selatan, dan lain-lain. Tapi ini pendapat pribadi saya ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen coba nih perjalanan detektif dalam memecahkan kasus. Ini asli keren banget sih. Jadi jangan sampai kebingungan yang saya share tadi bikin teman-teman urung niat untuk beli buku ini ya. Oke itu dia teman-teman untuk cerita fantastik kali ini. Kalau teman-teman cari di toko buku teman-teman bisa lihat covernya seperti ini. Atau kalau teman-teman cari di toko buku online mungkin teman-teman bisa nemuin cover yang berbeda dengan ini. Nah untuk teman-teman yang ingin beli online linknya ada tersedia di description box ya. Oke teman-teman makasih udah nemenin saya baca buku hari ini. Jadi buat reader semuanya selamat membaca and see ya. Bye bye.